Oke what's up guys Apa kabarnya Dimana saja teman-teman berada Hari ini saya baru saja Mendapatkan suatu produk Dari Undone Star Itu sebuah Digital Microscope yang tentunya Ini sangat Sangat berguna sekali bagi teknisi Teknisi terutama Untuk melihat jalur-jalur yang kecil-kecil Yang ini akan memudahkan Bagi teknisi Dalam Memperbaiki alat-alat elektronik Anda Langsung saja kita unboxing Dan kita review alat yang baru saja Dikirim ke saya ini Kita buka dusnya Oke disini kita bisa melihat Ada satu buah Digital Microscope AD207 User Manual Atau disini adalah Buku petunjuknya Dan disini kita lihat Untuk video resolusinya Itu sudah full HD 30fps Tentunya Gambarnya akan lebih bagus Sekali Oke Sampai sini Kemudian ada yang bahasa Cinanya Oke langsung saja Kita buka yang lainnya Ada apa saja Selanjutnya Selanjutnya Disini kita melihat Ini adalah satu buah Kabel Micro USB Kemudian adaptor Kemudian ini untuk ke adaptornya Colokan kepala USB adaptor Dan ini adalah untuk menghidupkan Tombol Kemudian untuk mengatur cahaya Pada lampu yang ada di stunnya itu Oke selanjutnya Apalagi Yaitu satu buah remote control Kemudian Di dalam ini ada apa Kita buka Ini barang Belum saya buka sama sekali Teman-teman ya Belum saya buka sama sekali Oke ini adalah stun Stun untuk Kameranya Dan monitornya Ini bisa dinaik Turunkan ya teman-teman ya Ini Kita bisa lebih dekat lagi Bisa ke atas lagi Kemudian Atau secara Diputer-puter gini Kemudian ini juga bisa Dinaik Apa namanya Dinaik turunkan Kemudian ini untuk Ngencangin Atau tempat Dudukan kameranya Oke selanjutnya Disini Oke Yang ini adalah Stun atau dudukannya Ini benar-benar barang Sangat saya suka sekali Sangat profesional Kita kalau memakai ini Kemudian ini ada adaptornya Chargernya Yaitu Output 5V 2000MA 2000MA Kemudian ini adalah Skrup Dan ada Kunci L nya Untuk Nanti Memasang Dudukan yang disini Dua Kemudian untuk Penjepitan yang ada disini Kemudian kita Lihat lagi Ada apa lagi Oke gak ada lagi Oke gak ada lagi Yaitu ini dia Barangnya Satu buah Monitor LCD Ukuran 7 inch Dan Mikroskop Wow Keren sekali teman-teman Ini belum saya buka Oke Di belakang ini Ada pengaturan Untuk Fokusnya Kemudian di belakang ini Itu ada Satu buah Slot Mikro SD Jadi kita bisa merekam Suatu gambar Atau objek yang Ingin kita Simpan Kemudian ada Lampu LED nya Kemudian ini USB nya Untuk power Mikro USB Dan ini adalah Tombol Reset Dan untuk Di bagian depan Kita bisa melihat Yaitu ini Power nya Kemudian Ini menu Kemudian ini Untuk naik Turun nya Untuk zoom Dan ini Untuk Oke ketika Kita pengaturan Dan ini untuk Take Take photo Atau Mungkin bisa PDIU Nanti kita coba Mungkin itu saja Teman-teman Langsung saja Kita Coba rakit Produk ini Dan kita coba Tes Oke Langsung Bisa kita mulai Untuk Perakitannya Ini adalah Satu buah Nah ini Ditaruh disini Teman-teman Ini menggunakan Yang ini Oke ini Nanti saja Dulu kita pasang Mungkin di Terakhir saja Selanjutnya Yaitu Satu buah monitor Dan mikroskopnya Kita masukin Kesini Dan ini Bisa kita Kencengin Oke Ngencenginya Ke kanan Ini bisa kita Naik seperti ini Ini untuk Ngencenginya Juga bisa Oke selanjutnya Kita pasang Ini adapter Kabel Kabel USB Kita masukin Kesini Kemudian Untuk Lampu Colokin Di bawah Sini Dan yang ini Itu ke Listrik Yaitu ke Adapter Adapternya Masuk kesini Oke Seperti ini Untuk Konfigurasi Atau Settingan Dari Kabel Untuk Adapter Ini Oke Setelah Kita Setting Tadi Ini adalah Penampakan Dari depannya Teman-teman Ini untuk Menghidupkan Atau bisa Dari sini Tombol Power Namun Yang paling Penting Bagi Kui Yaitu Adalah Ngelebekin Atau Melepasin Pada Layar LCD Dulu Guys Ini yang Paling Nikmah Rasanya Bismillahirrahmanirrahim Mantap Oke Kita Hidupkan Untuk Menghidupkannya Adalah Pertama Kita Bisa Memencet Pada Tombol Sini Kita Pencet Sekali Maka Lampu Penerangannya Langsung Hidup Yang ada Di Kiri Dan Kanan Dibarengi Dengan Layar Dari LCD Kita Bisa Melihat Itu Sangat Jelas Sekali Sangat Terang Sekali Dan Sangat Jalur Jalurnya Bisa Kita Lihat Ini Belum Saya Zoom Dan Untuk Pengaturan Lampunya Kita Bisa Setting Disini Bisa Dikurangin Nah Ini Dikurangin Atau Bisa Ditambahi Kemudian Di Kameranya Ini Juga Ada Lampunya Bisa Kita Setting Disini Untuk Penerangan Lampunya Seperti Itu Ini Jika Tidak Menggunakan Lampu Yang Ini Selanjutnya Kita Bisa Menge Zoom Baik Itu Dari Remote Atau Dari Sini Disini Kita Lihat Ada Tombol Power Menu Kemudian Kemudian Zoom Dan Ngurangin Kembali Ke Normal Kemudian Oke Kemudian Take Photo Dari Sini Juga Bisa Kita Bisa Nge Zoom Seperti Ini Kita Zoom Kali Dua Sudah Masih Jelas Jelas Kali 4 pun Jelas Ataupun Kalau kurang Jelas Bisa Disetting Disini Seperti Ini Kita Putar Cari Apa Gambar Yang Jelas Maka Tulisan Pun Kita Bisa Melihat Kita Bisa Melihat Ini Yang Halus Bisa Kita Lihat Bahkan Rambut Pun Nampak Disini Sangat Jelas Sekali Kemudian Kita Kembali Ke Normal Bisa Dari Sini Untuk Zoom Bisa Dari Sini Untuk Zoom Dan Normalkan Lagi Kemudian Dari Stun Ini Dari Sini Itu Bisa Kita Turunkan Tadi Sudah Dicoba Ya Turunkan Seperti Ini Untuk Lebih Zoom Kemudian Ini Itu Bisa Dginikan Dimereng Mereng Kemudian Bisa Didongakan Ke Atas LCD Kemudian Didongakan Ke Bawah Terserah Kehendak Anda Karena Alat Ini Sangat Sangat Banyak Sekali Fungsinya Oke Seperti Ini Jadi Fokus Tadi Disini Bisa Diturunin Coba Saya Turunin Tapi Setelah Diturunin Maka Kita Bisa Mengatur Lagi Zoom Disini Oke Mantap Lihat Jalurnya Itu Jelas Sekali Nanti Kita Coba Di Layar LCD Yang Jalurnya Lebih Halus Lagi Nanti Nanti Di Terakhir Terakhir Saya Atur Kembali Kemudian Untuk Mengatur Juga Bisa Negatif Gambarnya Seperti Ini Kita Coba Negatif Dan Ini Bisa Diputar Layarnya Ini Adalah Tombol Rotate Oke Bisa Ke Atas Bisa Ke Bawa Kemudian Ini Yang Negatif Gambarnya Menjadi Negatif Sangat Luar Biasa Lihat Teman Teman Gambarnya Menjadi Negatif Kemudian Untuk Kembalinya Lagi Kita Pencet Ini Lagi Maka Akan Normal Kemudian Menu Yang Lain Kita Bisa Melihat Ada Tulisan Menunya Ini Ada Setingan Dari Video Resolusi Yaitu Resolusinya Full HD 30 FPS Itu Sangat Jelas Untuk Gambar Seperti Itu Kemudian Ukuran Kameranya Atau Gambarnya Itu Bisa Diatur Seperti Ini 12MB Sangat Besar Sekali Sangat Jelas Sekali Gambarnya Kemudian Ini Ada Pengaturan Kontras Layar LCD Color Dan Lain Sebagainya Kemudian Disini Juga Ada Pengaturan Data Tanggal Dan Jam Kemudian Watermark Mau Ditulis Apa Kemudian Bisa Reset Dan SD Car Ini Kebetulan Saya Tidak Menggunakan SD Car Itu Juga Bisa Di Pergunakan Untuk Menyimpan Foto Seperti Itu Seperti Ini Teman Teman Dan Dan Juga Pengaturan Yang Lainnya Seperti Mode Dan Frekuensinya Di 60 H Ataupun 50 H Untuk Alat Mikroskop Ini Kemudian Kita Tadi Bisa Melihat Foldernya Jadi Mode Ini Bisa Melihat Foto Apa Yang Setelah Kita Ambil Oke Selanjutnya Saya Bakalan Mencoba Dengan Yang Lain Jadi Untuk Lampu Ini Tadi Itu Bisa Diatur Atur Dimana Kiranya Posisi Pas Bagi Kita Untuk Melihat Jalurnya Dan Untuk Mematikannya Kembali Bisa Ditekan Dari Sini Lagi Maka Alatnya Akan Kembali Mati Lagi Ditekan Ditekan An Ditekan Surah Bike